Oke teman-teman kita akan membahas banner Idul Fitri menggunakan Corel Draw tampilannya seperti ini nanti kita akan dibagikan cara downloadnya ada di durasi ketiga menit Oke kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama kita buat dulu disini new kita pilih kita atur ukurannya 30 cm ke 10 cm ya untuk tingginya kita tinggal oke saja setelah itu teman-teman kita perlebar dulu layarnya kita klik dua kali pada handle Oke pada retangle tool maksud saya disini setelah itu teman-teman kita hilangkan untuk outline nya klik kanan pada bagian ini seperti itu lalu gunakan interaktif tool ya di sini ada tinggal kita drag saja seperti itu selanjutnya kita pilih disini settingan warnanya kita pilih RGB ya supaya kita bisa memasukkan angkanya disini atau kodenya teman-teman silakan dimasukkan 17 17 17 17 43 ya saya ulangi 17 17 43 Oke tinggal diklik bagian yang sudah terpilih yang sudah terpilih seperti itu yang ini teman-teman sama ya jadi caranya kita bisa diklik saja dua kali di bagian yang ini lalu di drag Oke seperti itu atau juga bisa dilakukan dengan cara yang tadi ya jadi dimasukkan ini settingannya ganti menjadi RGB dimasukkan angkanya yaitu 17 43 43 Oke klik untuk pada bagian yang sudah terpilih dan yang ini bisa kita buang setelah itu teman-teman yang ini kita buat lebih cerah ya caranya seperti yang tadi eh yang ini kita naikkan saja ke bagian atas ya Oke seperti itu kalau sudah kita sudah punya background nya sekarang kita buat peternya membuat petern bisa kita menggunakan disini masih menggunakan retangle teman-teman kita buat dulu seperti yang tadi ya menggunakan kontrol Oke kita perbesar dulu disini silahkan dirotasikan jadi bentuknya itu menghadap ke seperti belak ketupat ya jadi persegi tapi pentingnya seperti ini lalu digunakan setul kita tarik ke bawah supaya bentuknya itu menjadi tumpul ya untuk bentuk antara sudutnya Oke atau antara sudutnya ya sekarang kita buat disini eh satu buah retangle tuh juga sama hanya untuk lebarnya disamakan kita bisa dikopas saja di bagian yang ini teman-teman kita kontrol C dulu terus bagian ini kita pastikan Oke itu teman-teman tergantung file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya ya tergantung dari bentuknya nanti tergantung dari lebarnya nanti teman-teman bisa disesuaikan juga ya ini kita kan cek dulu ya untuk disamakan jadi ini dalam satu garis atau dalam satu baris yang lurus ya kita bisa drag dulu seperti ini teman-teman setelah itu bisa dilihat disini jangan sampai terlihat ada potongan jadi kita bisa di drag ke atas kan nah seperti ini Oke yang ini kita duplikat ke bagian bawah dengan di drag lalu di akhirnya tinggal diklik kanan Oke seperti itu dan selanjutnya eh teman-teman bisa disesuaikan atau teman-teman juga bisa dengan cara yang ini kita gabung dulu menggunakan Noel seperti itu lalu kita di duplikat Oke di duplikat dengan Ctrl C Ctrl P ya seperti biasa saja copy paste lalu kita di flip turunkan saja ke bawah teman-teman seperti ini dan kita digabung menggunakan Noel Oke ini jadi kita sudah punya ya sekarang kita buat peternya teman-teman caranya kita yang ini kita perkecil dulu ya supaya tidak terlalu besar ini kita akan rotasikan teman-teman bisa masuk menu transform ya kalau tidak ada dimen transform bisa masuk window docker disini ada transformation lah kita pilih rotat ya nanti tampilnya ada di bagian kanan seperti itu kita masukkan disini 45 derajat dan kita coba dulu di apply ya Nah ini adalah hasilnya teman-teman bisa dilihat nanti lebar itu akan berpengaruh pada space ya pada bagian yang ini spesnya Oke kalau mau spesnya lebih sempit teman-teman ini lebarnya bisa di pertambah misalkan disini 5,9 misalkan lakukan seperti yang tadi tinggal apply saja seperti itu begitupun untuk sulit yang tumpul ya ketumpulannya ini bisa kita dikurangi dulu lalu kita gunakan apply kembali itu digunakan sesuai dengan selera saja oke kalau sudah teman-teman kita perkecil dulu bagian yang ini Oke setelah diperkecil ini kita simpan dulu ya ini kita duplikat mana tahu nanti ada kesalahan jadi kita tinggal menggunakannya lagi yang ini feelnya kita perbesar teman-teman Oke kira-kira enam ya enam kayak sepertinya cukup 6pt Oke 555 Iya seperti itu selanjutnya teman-teman semuanya kita ubah menjadi feel ya caranya objek dulu lalu ada convert outline to objek Oke ini semuanya sudah menjadi objek ya teman-teman bisa dilihat ini sudah bukan feel lagi sekarang kita gabungkan bagian sebagian perbagian ini bagian pertama kita gabung dengan well Oke ini satu sudah ada selanjutnya bagian yang kedua ya yang ini digabung dengan ini dengan well juga Oke sudah seperti itu tinggal yang terakhir ini digabung menjadi well juga Oke ini semuanya sudah menjadi feel ya teman-teman kita perkecil dulu Oke disesuaikan dengan eh lebarnya ya di sini semakin kecil maka nanti peternya harus semakin banyak teman-teman Oke seperti ini kira-kira ya kita kasih warna putih dulu sebelum kita kelola supaya nanti lebih mudah terlihatnya Oke sekarang kita buat transform teman-teman di sini ukurannya eh 12 satu koma sekian kita copy saja ya ctrl C dimasukkan ke dalam transformation lalu ada move ya di sini ini kalau kalau ini position atau move ya kalau di Hai ini kita pastikan saja dulu seperti itu tetap ininya masih nol lalu kita coba angkanya dimasukkan 7 juga boleh nah ini jadi 7 kali ke di copy ke sebagian kanan ya seperti itu dan ini bersentuhan teman-teman kalau masih kurang bisa tinggal kita di copy lagi lagi ini akan terus berlanjut Iya seperti itu Oke kita sudah punya untuk peternya satu baris sekarang yang ini kita gabung dengan well juga boleh seperti itu cuma nanti teman-teman untuk penggabungan ini semakin kecil semakin rumit biasanya semakin lama ya kalau ada kendala seperti itu kadang-kadang yang tergantung dari korelnya juga dan spesifikasi komputer Oke sekarang kita buat kebawah untuk ukuran yang ini teman-teman kita turunkan yang ini dikat saja jadi paste ke sini ini kita buat menjadi nol ya sekarang sama masih diangkat 7 atau 8 9 juga boleh yang penting nanti terisi untuk peternya kita apply Oh ini ternyata ke atas ya teman-teman berarti yang ini bisa DJ nya kita kasih negatif berarti ya karena kebawah kita play ini seperti itu ya itu untuk peternya sudah ada selanjutnya ke bagian yang peternya kita kita satukan ya teman-teman cuma disini lumayan karena petern itu rumit ya untuk maksudnya rumitnya di dalam satuan objeknya backgroundnya kita kebawahkan dulu yang ini diseleksi semuanya kita bisa gabungkan ini pasti loading teman-teman nah seperti yang saya katakan karena banyak ya untuk objeknya kenapa harus di well karena nanti stylenya supaya sama di dalam pembuatan gradasi atau penyesuaian warnanya seperti itu ini tinggal ditunggu dulu kalau misalkan spek dan korelnya bagus biasanya tidak lama ya ini sudah teman-teman bisa dilihat ini peternya sekarang tinggal kita ketengahkan dulu aja semua Oke untuk bagian yang peternya ini warnanya kita samakan dengan yang bagian ini caranya kita bisa pilih pada interaktif tool lalu pilih disini ada copy fill tinggal dipilih saja seperti itu disini tidak akan terlihat teman-teman karena warnanya sama supaya bisa terlihat kita ganti untuk warnanya menggunakan interaktif tool Oke disini kita ganti saja sebentar biar kelihatan nah ini bisa kita naikkan untuk warnanya Oke kita naikkan atau kita juga bisa disetting disini ini untuk RGB ini untuk CMYK ya Nah ini seperti di illustrator ya menggunakan bar kita seperti ini juga enak lumayan teman-teman Oke sekarang tinggal di tekan V lagi Apakah sudah kelihatan untuk peternya Oh belum ya kita atur lagi Oke sekarang sudah bisa dilihat teman-teman kan sebenarnya yang penting ini warnanya hanya terlihat kontras saja ya jangan terlalu eh berbeda juga kita coba bagian yang belakang misalkan nah ini sudah ada tapi belum kontras ya kita coba bagian belakang bagian belakangnya Oke kita kasih CMYK saja supaya lebih mudah ini bisa diturunkan teman-teman bisa dilihat Oke seperti itu itu peternya sudah ada ya sudah kelihatan Oke kita pek dulu ini untuk peternya sudah ada nanti teman-teman untuk warna bisa disesuaikan ya Oke selanjutnya selain itu kita juga bisa memilih warnanya menjadi radial untuk bagian belakangnya ya jadi radial itu caranya masih di interactive tool disini dipilih bukan linier tapi radial ya seperti itu kita simpan di bagian tengah sebentar ininya kita tukarkan oke nah ini bisa kita pilih kebagian yang lebih terang oke kalau ini masih tetap ya bisa yang lebih gelap sebentar Iya seperti itu sekarang kita disimpan saja oke teman-teman ini untuk membuat peternya itu bisa nanti disesuaikan ya selanjutnya kita masukkan untuk modelnya disini ini saya sudah siapkan untuk model masjidnya ke dalam korelnya seperti itu ini tinggal ditarik saja lalu kita tracing ya tracing nya bisa menggunakan low quality juga boleh tinggal diklik ke radius bitmap oke tunggu saja dulu nanti ini akan memberikan review ya nah ini sudah terlihat teman-teman warna untuk belakangnya ini sudah transparan kita tekan oke saja dulu ini untuk bagian faktor bisa terlihat ini untuk bagian eh bitmap nya sekarang yang ini kita and group all dulu untuk warna hitamnya maaf saya untuk warna hitam di belakang kita ubah menjadi warna biru tua ya kita pilih dulu yang ini terus pilih di bagian bawah dan kita drag ke bagian bawahnya oke biru tua ya oke kita pilih saja dulu atau kita bisa menggunakan settingan yang RGB ya disini tinggal dimasukkan kodenya teman-teman saya sudah catat yaitu 101035 tekan di salah satu udah disini tinggal diklik saja lalu tekan oke ya ini biru tua ya seperti itu sisanya kita kasih warna orange ya Nah seperti ini juga boleh oke oke sekarang tinggal kita buat premnya ya prem untuk masjidnya masih menggunakan retangle oke kita drag dulu seperti ini terus kita buat engkor di bagian tengah ya disini kita ubah dulu objeknya menjadi convert ya lalu gunakan ada shape tool pilih dua dan disini ada tanda plus ya tanda plus oke kita drag ke bagian atas seperti itu dan pada bagian tengah disini teman-teman kita bisa pilih ada convert to cup ya jadi ini kita sesuaikan dulu untuk bentuknya nah ini untuk bentuk kubahnya teman-teman teman-teman oke nah cuma di bagian tengah disini maksud saya di bagian pinggir kita tambahkan satu lagi tarik ke bawah ya ini diluruskan seperti yang tadi oke ini harusnya ke atas ya ini bisa dipilih cukup ya teman-teman oke seperti itu kita sudah punya untuk bagian eh kirinya sekarang kita lakukan di bagian kanan-kanan ya di sini supaya lebih cepat teman-teman kita tinggal di eh duplikat saja ya kita kontrol C terus kontrol F ya maksudnya kontrol P ya oke lalu kita flip oke disini sudah bisa dilihat teman-teman bentuknya kita bisa menggunakan sematil ya disini 123 ya empat nah ini satu lagi lima Oh ini sudah terlihat teman-teman untuk kubahnya yang di luar kebay ini bisa dibuang oke yang sisanya bisa kita gabungkan oke seperti itu selanjutnya untuk gambar masjid ini teman-teman kita duplikat dulu ya buat cadangan kalau-kalau ada kesalahan ini juga sama bagian yang ini kita masukkan dulu ke dalam frame ya seperti ini kita naikkan dulu ke atas kita perkecil dulu teman-teman oke selanjutnya eh pada ini bisa diatur ya supaya tidak terlalu lebih tinggi oke ya ini kita duplikat dulu nanti akan kita porklip ke dalam frame yang di belakang ini juga di duplikat kita buang untuk bagian warna warna orangenya teman-teman tapi untuk bagian eh menaranya jangan dibuang ya jadi hanya bagian orange yang ini saja Oh sebentar supaya sama berarti kita gabung ya digunakan well saja Oh sebentar-sebentar kalau masih tidak bisa ini bisa kita gunakan warna yang sama saja juga boleh teman-teman seperti ini dengan outline yang sama jadi agak numpang ya sepertinya tidak apa-apalah yang penting warna ini tidak eh hilang ya untuk menaranya selanjutnya teman-teman yang bagian sudah tadi dikelola kita turunkan ke bawah ya kita grup dulu oke kalau di Corel draw itu tidak ada fitur isolasi ya jadi kita terpaksa harus dikelola digabungkan saja kita coba sebentar yang ini masih di grup yang ini kita naikkan dulu ya eh kita ganti warnanya menjadi warna biru agak cerah lah sedikit lah kita angrup dulu ya oke sepertinya harus di kompon sepertinya kita combine ya kalau disini warnanya kita ganti sedikit teman-teman agak cerah bisa dilihat supaya kontras di belakang ya kita oke dulu kita seleksi lagi dan kita turunkan ke bawah dengan backgroundnya jadi di atas background order back to page ya oke ini sudah ada teman-teman oke di sini satu oke kita flip dulu ini kita simpan menaranya di sebelah kanan oke di sini satu terus kita flip lagi kita simpan lagi ini di belakang ya order back to page oke kita perkecil di bagian yang menaranya teman-teman selanjutnya kita coba duplikat dulu ya yang ini kubahnya kita buat di bagian belakang ya di sini harus ada maka yang ini kita ungroup dulu ya ungroup all kita buat dulu kita buat dulu satu-satu ini kita ambil untuk menaranya teman-teman kita complete dulu oke pilih yang ini lalu ada intersection ya itu jadi ada satu yang ini kita buang oke kita sudah punya satu menara dan kita butuh kubah ya ini kubah di belakang teman-teman untuk disimpan di bagian yang ini caranya hampir sama seperti yang barusan berarti ini bisa kita dibuat saja ya di intersect saja seperti yang barusan oke sebentar ini kita pilih lalu intersection ini ada lagi satu sekarang tinggal kita digabung saja teman-teman ini untuk warna iya kita grup dulu ini kita simpan di bagian bawah oke terus untuk kubahnya ini simpan di belakang kita perbesar sedikit kita perbesar sedikit terus kita kasih disini untuk jendelanya teman-teman teman-teman oke oke kita grup dan simpan di belakang ya gunakan saja kontrol pegdown seperti ini oke kita simpan dulu disesuaikan disini kita perkecil sedikit dan simpan lagi di bagian belakang pada intinya teman-teman teman-teman pada yang ini asal terlihat seperti mesin yang banyak kubahnya ya seperti itu tapi posisinya ke belakang oke selanjutnya kita buat gradasi ya di bagian atas disini untuk backgroundnya oke di bagian yang background teman-teman ini bisa di copy kita ke bagian yang atas ya masih dengan interactive tool lalu di copy disini oke seperti itu ini bisa kita atur teman-teman untuk suntat kita perbesar dulu untuk outline nya kita hilangkan oke ini kita pilih untuk radial teman-teman iya seperti itu dan ini kita resep dulu ya oke dan untuk bagian bawahnya bagian yang tengah yang ini teman-teman kita ganti warnanya ya kita pilih lagi disini warnanya menjadi RGB supaya tidak lama lah angkanya disini yaitu 4C2984 ya 4C2984 kita klik saja jadi bentuknya seperti ini ini warnanya oke selanjutnya di bagian belakang ini teman-teman mungkin sedikit pudar ya jadi kita setting saja seperti itu jadi lebih jelaskan saja ya selanjutnya teman-teman kita buat gradasi selanjutnya bagian yang di bagian di belakang tinggal kita buat gradasi gradasi kubah ya ini bisa kita potong dulu disini teman-teman untuk kubahnya oke yang ini sebentar kita pilih dulu intersection ini adalah kubah-kubah yang akan kita gunakan sekarang kita turunkan ya disini kita flip dulu oke untuk kubah-kubahnya teman-teman bisa pada bagian gradasi ya kita bisa ngambil ke bagian yang atas disini masih di interactive tool copy fill lalu pilih nah teman-teman disini bisa kita ganti ya untuk modenya yaitu menjadi linear saja teman-teman oke sebentar kita rapihkan dulu dan untuk bagian bawahnya yang ini transparansinya kita tambahkan saja sampai 100% jadi bentuknya itu menjadi bayangan-bayangan seperti ini ini tinggal disimpan di belakang kita perbanyak sebentar memang eh pembuatan pada tutorial yang ini sih lama ya artinya banyak hal yang harus disetting juga seperti itu oke ini hanya contoh saja ya teman-teman jadi si kubah-kubahnya itu membentuk seperti bayangan oke semuanya dipilih lalu turunkan jadi paling belakang ya to backpage oke sekarang tinggal dipilih saja di grup ya sebentar ini dibawah terambil kita pilih ctrl G teman-teman di grup ini sudah lalu pada bagian yang ini kita duplikat dulu ctrl C ctrl P seperti itu dan kita power clip klik kanan power clip inside ini sudah masuk teman-teman selanjutnya eh bagian ini kita kita filenya hilangkan dulu ya terus yang dibawah ya kita kasih dulu warna putih teman-teman ini supaya kelihatan outline-nya diadakan dululah oke ini satu ya lalu turunkan kebawah duplikat tekan art iya tekan sip maksud saya ini berasa di ilustrator ya oke ini juga sama tinggal kita rapikan sedikit oke selanjutnya yang ini simpan nanti disimpan di belakang ini sudah cukup sepertinya dulu selanjutnya tinggal kita membuat garis emas ya garis emas yang mengeliling disini caranya teman-teman ini kita bisa menggunakan yang ini saja ya yang sudah di copy tadi ini kita pecah ya disini kita break ya oke bisa dilihat teman-teman ini sudah berubah ya untuk objeknya sudah tinggal outline seperti ini dan kalau sudah teman-teman kalau ini bisa dipilih ya untuk artistik dan ini kita hapus selanjutnya kita hapus 2 kali seperti itu terus yang ini juga sama kita break lagi oke ini sudah terpisah teman-teman jadi 2 garis ya kita break up dan disini tinggal break apart nah ini sudah menjadi 2 garis seperti itu selanjutnya kita tambahkan untuk outline-nya seperti ini dan kalau sudah teman-teman ini bisa dipilih ya untuk artistic blur kita menggunakan artistic media maksud saya bukan artistic blur ya artistic media dipilih stylenya ya seperti itu yang mendekati di Corel draw sepertinya bentuknya yang ini ini ya kalau dia menggunakan light stroke itu bentuknya tidak memanjang seperti ini tidak terlalu gemuk lah istilahnya kita coba yang lain mungkin ada yang lebih semut nah mungkin ini sepertinya cukup kita kurangi saja oke sepertinya ini cukup ya mendekati lah mendekati yang seperti di gambarnya yang ini teman-teman kita bisa ubah dulu ya objeknya menjadi kita break ya kita break menjadi dipisahkan dulu untuk artistic media video nya di break artistic media grup ya oke seperti ini 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 untuk garis pertamanya yang tadi ya bisa dilihat ini kita buang saja teman-teman terus kita drag Oke lalu kita flip nah sekarang eh kita simpan di sini ya tekan R oke sekarang disamakan dengan objek yang garis per garis yang kita buat tadi ya tekan L oke ini sudah sudah ada teman-teman untuk garisnya dan sekarang ini bisa kita well ya atau kita gabung nah ini bisa kita buang selanjutnya bagian yang ini kita buat menjadi emas teman-teman tinggal di drag saja seperti itu untuk warna di atas kita bisa pilih warna coklat ya warna coklat oke ini untuk warna coklatnya kita ambil warna coklat tua saja dan yang ini juga kita samakan dulu ya kita coba klik disini kita gambil RGB kita ngambil angkanya supaya mudah Oke ini juga sama klik RGB lo kita ambil angkanya tadi ya didik dipastikan saja supaya sama seperti itu terus dibagian tengahnya disini teman-teman ini eh kita ambil warna yang cerah ya agak putih ya Oke sebenarnya untuk palet warna itu bisa disesuaikan untuk teman-teman nanti ya eh ini tinggal diperbanyak dulu caranya teman-teman di sebentar klik saja dua kali ya disimpan tinggal di simpan di tengahnya untuk warna coklat yang tadi ya kita masukkan disini Oke seperti itu Iya seperti itu untuk warnanya nanti bisa lebih dipareasikan lagi untuk warnanya bisa dengan warna yang lebih banyak lagi ya untuk warna emasnya paletnya juga bisa disesuaikan sekarang pilih yang ini tekan T lalu tekan R Oke ini tinggal berarti ininya ya sebentar Oke tekan C lalu sepilih lagi tekan T ya ini sudah ada di atas teman-teman kita group dulu semuanya outline nya kita hilangkan ya kita group lalu simpan di atas di banner yang pertama kali kita buat Oke disini teman-teman kalau dikira terlalu eh tinggi ini bisa dikurangi ya tetapi dengan catatan gambar yang ini harus dipisah dulu seperti itu Oke sekarang tinggal kita masukkan pernak-pernik dan tulisan juga icon Oke kita coba di angrup dulu teman-teman untuk ini diperlebar ya coba kita perlebar dulu oke ini untuk bagian tengah yang ini kita perlebar Oke seperti ini tetapi untuk bagian yang masih jangan ya nanti akan distorsi jadi yang ini saja kita perlebar menggunakan sip seperti itu Oke kalau sudah teman-teman bagian yang masjid ya ini kita bisa naikkan dulu ke atas sebentar tekan-teman tekan B tekan C untuk memperlebarnya supaya tidak distorsi ya ini kita edit clipping ya di sini ada maksud saya edit for clip ya ini untuk istilahnya mohon maaf sebelumnya agak apa istilahnya agak ketuker dengan istilah-istilah yang ada di illustrator sebentar ini kita perbesar dulu Oke sampai mengisi ya sampai mengisi dari eh frame nya terus kita edit for clip ini tinggal di kembalikan ke semula lalu diperbesar maksudnya dikembalikan seperti semula lalu diperbesar ya jangan sampai terlihatnya seperti distorsi Oke kalau sudah kita finish ya jadi seperti ini kita masukkan kembali teman-teman ya seperti itu oke mohon izin teman-teman untuk gambar dan pernah pernah pernik juga deskripsi dan icon ya saya ini di kopas saja teman-teman karena kita waktunya terlalu lama ya ini sudah mencapai 30 menit lebih ini sudah menurut saya sudah menjenuhkan ya kalau tutorial terlalu lama tetapi jangan cemas teman-teman disini saya sudah siapkan untuk semuanya jadi teman-teman tinggal menggunakan saja ada yang menggunakan format AI juga ada yang menggunakan format CDR kalau format CDR ini adalah yang dilihat kalau format AI yang sesuai dengan thumbnail ya thumbnail di channel YouTube saya seperti itu disini sedikit hanya membahas cara apa yang digunakan sebenarnya sama saja ya teman-teman kalau sudah familiar dengan Corel Draw yang pertama ini adalah bintang ini dibuat dari disini ada yang ada di poligon ada setar ya terus juga ada awan menggunakan lingkaran terus di bagian teman-teman disini ada petern juga teman-teman saya ada gambar lentera teman-teman ini untuk gambar lentera kita buat sendiri ya dari model disini di tracing seperti gambar masjid yang tadi untuk tulisan disini saya menggunakan pacipico dari Google phone dan selamat datang ilupitri ini eh selamat hari raya dulu fitri ini areal-areal keduanya yang dibawa ini eh eh kalibri misalnya ini di atas dan yang ketiga kalibri yang dibawain adalah areal seperti itu oke teman-teman mohon maaf sekali ini tutorial tidak dibahas tuntas ya karena ada beberapa kekurangan yang tadi saya sebutkan yaitu eh durasinya terlalu lama jadi ini teman-teman bisa dipelajari sendiri dan asetnya kita akan dibagikan oke itu dulu teman-teman mohon maaf kalau ada gambar yang tidak sesuai ada langkah yang jadi dimengerti atau yang terlewat atau mungkin teman-teman bisa punya cara yang lebih baik boleh di-share nanti admin akan pelajari terima kasih sudah menonton mohon maaf dengan segala kesalahannya silahkan digunakan untuk template-nya salam belajar Indonesia channel